Hai dalam kitab hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Atau ilah asakan dari matlabul arifina minallahi ta'ala asidku pil ubudiyah walaqiyam bihukukir rububiyah permohonan permintaan orang-orang yang ma'rifat yang mengenal kepada Allah wali-wali Allah itu kepada Tuhannya hanya dua kita suka minta nggak kepada Allah Hai bapak-ibu sekalian suka mendoa nggak kepada Allah suka minta nggak kepada Allah apa yang jadi pokok permintaan kita pingin rizki yang luas itu apalagi boleh mau minta rizki sebanyak-banyaknya harta sebanyak nggak dilarang tapi permintaan itu apa yang dipinta menunjukkan makom dia di hadapan Allah Hai makom yang tinggi di hadapan Allah para wali Allah para kekasih Allah adalah asidku pil ubudiyah yang dipinta adalah pingin jujur dalam ibadahnya apa jujur itu di hatinya karena Allah bukan karena si a bukan bukan karena si b bukan karena yang lain asidku pil ubudiyah jujur dalam penghambaannya kepada Allah kenapa karena dia sadar benar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah setelah diciptakan ada rizki yang begitu banyak Hai panca indera kita sempurna rezeki kita kemudian hidayah agama diberikan maka dia benar-benar sadar sebagai hamba sehingga yang dipintalah kejujuran dalam ibadah kalau hatinya riak jujur apa enggak enggak maka keikhlasan itu yang dipinta oleh para wali-wali Allah yang kedua walqiyam bihukukir rububiyah menegakkan hak-hak Allah sholat puasa itu menegakkan hak-hak Allah Allah lah yang hak untuk disembah diibadahi